jadi perpaduan antara mesin tua ternyata dengan dipasang Hurrican XCS7 ya ini mantep banget gitu ya tenaganya juga jadi makin joss dan ini kita lewat banyak, cukup banyak speed bump ya ternyata pasang Hurrican Spring Buffer jadi stabil banget Halo teman-teman, gue Alki dari Indooride dan kali ini gue lagi ada di sebelah mobil gue mobil setengah tua, sejuta umat ini adalah Daihatsu Senia dan tahun 2010 teman-teman jadi kali ini gue memaksimalkan kelistrikan dan juga tenaga mobil gue ini dengan memasang Hurrican XCS7 jadi tujuannya adalah untuk memperpanjang umur Alki dan yang pastinya untuk menstabilkan lagi kelistrikan dan kali ini di tangan gue udah ada Hurrican Spring Buffer ini mantep banget kayaknya kalau bakal gue pasang di mobil gue jadi seperti apa rasanya, yuk langsung aja kita test drive oke jadi sekarang gue lagi ngetes nih di mobil setengah tua gue ya kita tadi pasang Spring Buffer dari Hurrican dan juga kita pasang Hurrican XCS jadi Hurrican XCS itu adalah stabilizer Aki nah tadi pas dicek itu cuma 19% ya dan pas dipasang itu jadi 100% lagi nah sekarang kita akan tes dulu untuk Spring Buffer-nya yuk kita langsung tes aja oke jadi tadi setelah gue tes ya lewatin banyak speed bump dan ternyata untuk feelingnya jadi lebih enak gitu lewat speed bump itu gak perlu ngayun 2 kali karena biasanya mobil-mobil kayak gini nih begitu kita kena speed bump gitu ya itu naik turunnya sering banget ya lebih dari 2 kali itu yang bikin kalian jadi mabok nah kenapa kita pasang Spring Buffer dari Hurrican ini itu nih kita mau lewat lagi speed bump ya jadi ngangguknya tuh cuma sekali bikin tubuh lo tuh jadi gak kekoyak-koyak jadi lo gak gampang pusing itu yang menurut gue sih yang paling enak dari pemasangan Hurrican Spring Buffer ini gitu ya terus untuk nikung-nikung juga jadi lebih stabil karena shock-nya itu kan jadi dijaga mantap ya sama si Hurrican Spring Buffer ini mantap oke bro jadi sekarang gue lagi ngetes untuk mobil setengah tua gue nih ya Deatusnya nih tahun 2010 dan mobil tua tuh biasanya tenaganya udah kurang apalagi kelistrikannya ya jadi perlu dibikin lebih stabil lagi nah kebetulan gue lagi pasang Hurrican XCS nih jadi stabilizer yang mantap banget buat mobil gue dan ini nanti kita akan tes juga untuk performanya seperti apa tapi so far sih gue pake ini ditarik tuh langsung mantap, 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 mantap dan mobil gue ini gak standar-standar banget ya untuk lampunya udah pake bilet untuk fog lampnya dan untuk klaksonnya dia udah pake yang klakson keong jadi beban listriknya sedikit lebih besar lah tapi disitu juga gue liat tadi ya hasilnya itu ternyata aki gue tuh udah kurang bagus gitu ya jadi tadi kita maksimalkan dulu untuk gunakan hurrican XCS ini dan ternyata hasilnya held aki nya jadi naik lagi jadi 100% jadi perpaduan antara mesin tua ternyata dengan dipasang Hurrican XCS 7 ya ini mantep banget gitu ya tenaganya juga jadi makin joss mantap dan ini kita lewat banyak cukup banyak speed bump ya ternyata pasang Hurrican Spring Buffer jadi stabil banget selamat menikmati